Hai nakama squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics Ikan Neon Tetra sekarang menjadi ikan yang cukup populer di kalangan pecinta ikan hias Terutama di kalangan pecinta aquascape Ya, harganya yang terjangkau dan warnanya yang menarik serta mencolok sangat cocok untuk hijaunya aquascape Selain harganya yang terjangkau, ikan Neon Tetra juga cukup gampang dalam hal pemeliharaan Ketika sebuah aquascape yang begitu hijau lalu ditambah gerombolan ikan Neon Tetra kecil-kecil Namun berkilau tentu sangat enak dipandang Tapi ternyata ikan Neon Tetra juga punya potensi menjadi lebih bagus loh Salah satunya dengan menambahkan ikan Neon Tetra dengan tankmate lainnya Memang tidak bisa sembarangan memilih tankmate Apalagi ikan Neon Tetra adalah ikan dengan ukuran yang sangat kecil Jadi kalau salah tankmate, yang ada malah dimakan ikan Neon Tetra tersebut Lalu siapa saja tankmate-tankmate yang bisa digabung dengan ikan Neon Tetra? Kamu penasaran? Yuk simak video ini sampai habis ya Pada urutan pertama, kamu bisa ngasih tankmate yaitu Harley Quinn Rasbora Harley Quinn Rasbora kalau kita lihat adalah ikan dengan tampilan warna merah jambu dengan bercak besar dan coklat luar Selain itu juga, ia punya bentuk segitiga di setiap sisi tubuhnya Ikan Harley Quinn Rasbora memiliki dada yang dalam yang sangat meruncing gingga ke ekornya Ikan Harley Quinn Rasbora termasuk ikan yang damai Ia termasuk ikan tipe atas yang cukup aktif Apalagi jika ikan ini dipelihara secara berkelompok Tentu akan sangat menarik Oh iya, untuk penggabungan ikan Harley Quinn Rasbora dengan Neon Tetra perlu minimal 5 ekor Hal itu untuk meminimalisir saling buli-membuli Ikan ini termasuk kecil sama seperti Neon Tetra Dimana ikan ini hanya mampu mencapai panjang maksimal 5 cm Selanjutnya pada urutan kedua, ada ikan Zebra Danios Secara fisik, ikan Zebra Danios ini sangat kecil dan ramping sama halnya seperti Neon Tetra Ia memiliki fisik berwarna emas keperakan dengan garis-garis biru metalik yang membentang dari hidung ke ekor Ikan Zebra Danios yang termasuk Omnivora ini juga merupakan ikan skuling alias sangat suka berkelompok Ikan ini termasuk muda dalam hal pemeliharaan Jadi sangat benar-benar disarankan buat kamu yang mencari tankmate untuk Neon Tetra Untuk jumlah ikannya, karena ia termasuk ikan skuling Kamu sebaiknya melihara ikan ini minimal 10 ekor Ikan Zebra Danios juga tidak terlalu besar Ia hanya mampu mencapai panjang 5 cm Jadi ikan ini dirasa sangat aman bagi Neon Tetra Kemudian daftar tankmate yang ketiga adalah ikan Hatchetfish Sama seperti ikan-ikan sebelumnya Ikan Hatchetfish juga termasuk ikan yang sangat kecil dari segi ukuran Bayangkan saja, ia hanya mampu mencapai panjang 6 cm saja Supaya ikan Hatchetfish lebih nyaman Kamu bisa memeliharanya secara berkelompok minimal 5 ekor Ikan Hatchetfish termasuk Omnivora Sehingga ia mau memakan apa saja yang muat di mulutnya termasuk pelet Dengan kata lain, sangat tidak mungkin ikan Hatchetfish ini akan memakan ikan Neon Tetra Dari segi fisik, ikan Hatchetfish punya warna keperakan cerah dengan dada sangat dalam Yang meruncing tajam hingga ke ekor Tentu akan sangat cocok apabila dipadukan dengan Neon Tetra serta Aquascape Setelah itu, pada urutan keempat ada ikan Gapi Tentu ikan Gapi sangat lumrah dan sering kita temui berada satu tank dengan ikan Neon Tetra Khususnya apabila konsep akwariumnya adalah Aquascape Ikan Gapi memang terkenal sebagai ikan dengan varian yang cukup banyak Sehingga sangat cocok untuk menghiasi hijaunya Aquascape Selain warna, ekornya yang biasanya lebar sangat menarik perhatian kita Tentu supaya makin menarik, kita bisa memelihara ikan Gapi ini dalam jumlah yang cukup banyak Tapi kamu harus berhati-hati, takutnya ikan Gapi ini malah menyaingi ikan Neon Tetra dalam hal makanan Pastikan jumlahnya tidak terlalu banyak, apalagi melebihi jumlah ikan Neon Tetra pada tank tersebut Mengingat makanan ikan Gapi dan Neon Tetra cenderung sama, yaitu pelet Berikutnya, pada urutan kelima ada ikan Cili Rasbora Ikan Cili Rasbora punya ciri fisik yang ramping dengan rupa yang sangat kecil Selain itu, warna tubuh ikan ini adalah merah mencolok dengan tanda hitam Ya, meskipun ikan Cili Rasbora ini punya ciri kecil yang sama sekali tidak mencolok Berbeda seperti Neon Tetra Ikan Cili Rasbora juga termasuk ikan Skuling Yang artinya, ikan ini lebih baik dipelihara secara berkelompok Paling tidak, kamu bisa memelihara ikan ini minimal 10 ekor dalam satu tank Tapi sama seperti sebelumnya, pastikan ikan Cili Rasbora ini tidak menyaingi ikan Neon Tetra dalam hal makanan Untuk cara pemeliharaannya sendiri, ikan Cili Rasbora termasuk sangat mudah bahkan pemula sekalipun Kemudian, pada urutan ke enam, ada ikan Dwarf Gurami Ikan Dwarf Gurami ini mungkin juga sering disebut sebagai ikan sepat Ikan ini termasuk ikan yang pendamai Tetapi kamu perlu berhati-hati, pastikan untuk tidak merawat lebih dari satu jantan dalam satu tank Karena takutnya mereka bakal berantem Jadi untuk amannya, kamu cukup melihara ikan Dwarf Gurami satu ekor jantan saja Atau boleh juga Dwarf Gurami yang betina Karena apabila ada jantan yang teritorial, tentu takutnya akan membahayakan bagi Neon Tetra-nya sendiri Dan yang perlu kamu perhatikan juga, ikan sepat ini mampu tumbuh lebih besar dari Neon Tetra Yaitu 9 cm Sehingga kamu sebagai penghobi perlu sedikit waspada Pada urutan ke tujuh, kamu bisa ngasih tankmate berupa ikan Zebra Lodge Dari segi fisik, ikan ini mirip sekali seperti ikan Botia Dimana sisi perut rata dengan sangat sempurna Selain itu juga, hidung ikan Zebra Lodge juga lancip dan beberapa pasang duri terletak di mulut mereka Dengan mulut seperti itu, ia termasuk ikan Omnivora alias pemakan segala Meski begitu, ia termasuk ikan yang cukup damai Sehingga sangat gocok bila Zebra Lodge ini digabung dengan Neon Tetra Soal ukuran tubuh, ikan Zebra Lodge ini mampu tumbuh mencapai panjang 10 cm Dimana ukuran tersebut 2 kali lebih besar dibandingkan dengan Neon Tetra Jadi meski tidak menggigit, sebaiknya tetap waspada dengan gerak-geriknya Ikan ini termasuk ikan tipe bawah dan sangat aktif Zebra Lodge juga sekali memakan seafood Ia bahkan akan mengejar seafood yang terlalu besar untuk bulutnya Dan memetiknya sampai mati Sehingga kamu jangan mencoba mencapurkan spesies ini dengan jenis seafood apapun Setelah itu, pada urutan ke delapan ada ikan Coridoras Ikan Coridoras yang sering kamu lihat ini ternyata juga cocok dengan Neon Tetra loh Ikan Coridoras memiliki kepala kubah yang miring tajam hingga ke ekornya Sehingga bisa dibilang penampilan uniknya ini sangat cocok dengan Neon Tetra Tidak hanya soal bentuk, melainkan juga mengenai karakter Dimana karakter ikan Coridoras sangat suka di bagian bawah Tentu ini akan sangat berguna bagi ikan Neon Tetra yang agak kesulitan membersihkan ikan yang berada di area bawah Contohnya, ketika kamu memberi makanan berupa pelet dan pelet itu jatuh ke dasar karena tidak dimakan oleh Neon Tetra Maka, ikan Coridoras akan langsung melahapnya Terakhir, pada urutan ke sembilan ada yang namanya ikan Kuhliloch Ikan ini mungkin juga tidak asing buat kamu Karena sering juga dilihat di toko-toko ikan bias Ikan Kuhliloch sendiri adalah ikan yang sangat unik dengan keperawakan seperti ulan Meski begitu, warna tubuhnya yang merupakan belang antara warna coklat dan emas Menjadikannya daya tarik tersendiri Sama seperti sebelumnya, ikan Kuhliloch suka sekali berada di area bawah tank Sehingga sangat cocok untuk membersihkan sisa-sisa makanan di akuarium Selain itu juga, ikan Kuhliloch juga bukan ikan yang galak Dengan kata lain, antara ikan Neon Tetra dan Kuhliloch ini akan saling melengkapi Nah, jadi itulah sembilan ikan yang sangat cocok untuk tankmate Neon Tetra Tentu semakin banyak jenis ikan dalam satu akuarium bakal semakin menarik Tapi kamu tetap selalu pantau karakter mereka dan juga kualitas air Bagaimana? Mana yang menurutmu cocok digabung dengan Neon Tetra? Tulis di kolom komentar ya Oh iya, kalau kamu ingin request ikan atau kura-kura apa yang akan dibahas di video selanjutnya Silahkan tulis di kolom komentar Dan jangan lupa juga subscribe channel ini dan like video ini Serta nyalakan juga notifikasinya ya Oke nakama suat, sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya ya Dadah Sub indo by broth3rmax